background-nya Jerman. Bokapnya Jerman, ibunya itu French-Canadian. Campur-campur. Jadi kalau ada yang bilang, lu bule Australia, ya background-nya apa? Kalo di runtuh tuh, yang namanya menikah dengan bule itu, waduh dramanya banyak deh ya. Asal jangan dramatis aja, asal jangan dramatis. Betul. Sebelum kita nge-game, tips deh buat perempuan-perempuan Indonesia yang bener-bener pengen banget sama bule. Apa tuh disiapin di diri? Kayak ikut ajang aja ya, ikut ajang ini first, apa yang harus dipilih aja. Tapi sebelumnya, itu tuh poin penting, tips hal buat perempuan yang nikah sama bule itu, sekarang-sekarang itu harus bener-bener dibekali dari dirimu. Kalo buat aku, bule, satu ya, kita harus tau bulenya mau bule dari negara mana dulu. Kedua, kalo kita udah tau bulenya dari negara mana dulu, kita harus tau karakternya seperti apa gitu. Jadi, ah gue suka misalnya, gue suka cowok bule orang Itali, bule Itali misalnya gitu kan. Karena gue suka jauh dia, cara berpakaian dia gitu kan, mata dia yang biru misalnya gitu. Nah, karakter orang bule Itali itu seperti apa sih gitu kan? Ya, ya. Sebetulnya harus di-planning dulu deh, di-prospek kayak aku pribadi, memang aku sendiri nggak tau pengen bule seperti apa. Itu udah kayak alami aja gitu. Balik lagi kalo udah tau karakter seperti apa, ketiga tentunya bahasa ya. Ya, persiapkan lah bahasa. Inggris minimal gitu kan, jadi jangan cuma tau yes or no or I love you doang gitu. Karena komunikasi itu sangat penting. Sentih banget. Walaupun kita udah ngerti, ada aja miskomunikasinya kan, karena beda. Iya, karena komunikasi sangat penting. Nah, kalo kalian balik lagi suka bule Itali misalnya ya, sisipinlah belajar bahasa Itali juga gitu. Per-dalam lagi, sepertinya bule Itali itu suka orang atau cewek Asia itu kayak gimana sih gitu. Dan kita harus memang aware untuk itu gitu. Jadi, kalo misalnya kita yang memang sukanya makeup, terus glamor, ternyata target kita cowok bule Itali itu nggak suka kayak gitu ya. Ngapain juga gitu kan? Nah, itu bener. Ngapain juga gitu. Karena bule itu pada dasarnya nggak suka yang terlalu berlebihan, yang apa adanya. Yang simpel, apa adanya. Nggak neko-neko. Kalo kita untuk mencapai pasarnya pengen dapet bule itu, kita harus wah dandang cantik, kulit putih, segala macem. Itu aduh jangan deh Bo, gitu. Alami aja gitu. Jangan capek-capek. Iya. Terus ya, memang kita harus fokus aja. Fokus belajar di budaya mereka, segala macem. Kalo udah kita ready, ya dengan cara apapun, mau itu kita ketemu di sosial media, internet, dating website misalnya. Atau kita bergaulnya di kalangan bule tertentu seperti itu. Atau nggak kita memang bekerjanya gitu, yang berhubungan dengan akses kita ke luar negeri gitu kan. Dari situlah kita harus lebih fokus dengan apapun yang pengen kita dapetin. Pokoknya cowok bule pengen kayak gini. Nanti dari situ kita mendalami lagi dan lebih kenal lagi dengan dalam secara, wah kaget kita udah di depan mata nih gitu kan. Dari situ secara alami pastinya kalo ada koneksi diantara kita dengan sama cowok bule yang kita mau gitu. Pasti selalu ada koneksi itu, jalan gitu. Dan hubungan kita ke jenjang selanjutnya mau dimikahin atau nggak, itu kita sendiri yang buat gitu. Karena namanya perjalanan hidup dan percintaan itu nggak semulu seperti yang kita pikirkan gitu. Betul. Dan balik lagi kalo semua usaha yang udah kita lakukan, terus takdir bercanda lain, kita harus nerima aja. Betul. Kalo aku pribadi memang udah dari kecil udah gue suka orang bule. Pokoknya pengen nikah sama orang bule yaudah secara alami gue suka tinggal di Bali dan suka kalah ke bule. Yaudah mungkin dari dulu suka bule dan pengen nikah sama bule jadinya terwujud gitu. Dan kalian juga kalo memang nggak kayak aku ya sefokus aja kalo memang usaha kita yang sudah kita lakukan sedemikian rupa tapi tidak nikah sama bule ya berarti takdir lo nggak nikah sama bule gitu aja bukan jodoh. Dan satu lagi kita harus tunjukkan sebagai cewek Indonesia yang smart yang dimana kita nggak bisa diperbudak sama bule gitu ya. Ya kebanyakan kan kalo cewek Indonesia ya apa namanya ya mungkin ada beberapa yang penting cowok gue dapet bule deh. Padahal isi dalam kita tuh belum ada apa-apanya gitu ya masih nggak tau apa ini. Nah itu tuh jangan kita harus bener-bener siapin supaya gila ya cewek Indonesia berkualitas ya wah keren loh gini-gini. Jadi dengan tanpa sadar kita jadi represent mewakili negara kita sendiri gitu negara Indonesia sendiri. Kalo si bule itu pas ketemu kita wah gue kayaknya suka sama cewek Indonesia dibandingin negara misalnya. Misalnya Tengah Pura atau Filipina misalnya. Gila nih cewek ya bener-bener ada bobotnya bukan hanya menjual fisik buka cantik atau bodi gitu tapi otaknya nggak ada kita nggak tau apa-apa. Istilahnya seperti itu. Ya bener aku setuju. Setuju banget. Karena kan istilahnya nanti laki-laki juga jadi menghargai kita. Kalipun kita cuman jadi ibu rumah tangga lah istilahnya. Betul. Tapi kita punya skill dari berbagai maksudnya bukan hanya karena kita kerja ke kantor atau ke sana atau kita jadi wanita kalir. Enggak tapi di sisi lain kita punya sesuatu yang ditilai lebih gitu. Ditilai lebih sama pasangan kita yang akhirnya kita bener-bener dihargai gitu di istilahnya. Kalo sudah mau dimulai ya. Iya. Good tip. Thank you banget ya tipsnya ya. Mudah-mudahan semua perempuan yang bener-bener yang pengen banget sama bule harus dengerin nih tips ini. Langsung kita ke games ya. Jawab secepat-cepatnya. Tidak ada jawab. Aduh. Oke. Oke. Yang pertama dari awal ketemu suamiku itu. Suamiku itu pendiam. Ah. Cool. Iya. Jadi dia itu cool dan nggak menunjukkan dia atraktif nggak. Oke. Iya. Jadi merupakan super atraktif ya. Nah gue yang atraktifnya iya. Kalo nggak ditanya duluan ya kadang nggak suka nanya maksudnya ya itu bedalah ya. Bedalah. Komitikan yang penting dia baik. Nah itu. Iya baik. Oke. Aku nggak suka dari suamiku itu. Kedisiplinannya sih. Terlalu straight ya. Terlalu disiplin banget ya. Iya. Jadi. Tapi sekarang udah mulai. Tapi udah ngikutin. Ini udah ngikutin. kebiasanya udah nggak terlalu. Lebih luas lah ya. Kalo kata kita ya. Lebih luas. Sekarang udah lebih luas. Seperti itu. Ngerasain dari aku. Oh my god. Oh my god. Kyokyotein sick. Kyokyotein sick. Kyokyotein. Iya kan. Cuman gue dibawa enjoy aja gitu. Ini bukan OCD. Iya. Oh my god. Lebih parah ya. Lalu mental orang ya. Mental orang lain aja. Urang yang balik. Strong moment ya. Kalo aku marah suamiku. Dia mah tenang. Tenang. Dia dengerin. Dia tenang. Terus lu maunya apa. Gitu. Jadi gue yang malu sendiri. Eh secara gitu ya. Laki gue. Apa bedanya 11 tahun kita ya. Lebih dewasa lah gitu. Jadi. Memang. Nah poin kelasnya itu. Kalo kita ketemu cowok yang dewasa. Yang lebih mature. Yang lebih agak tua daripada kita. Gitu. Sosok yang dimana. Udah gak harus. Di. Apa ya. Kalo kita lagi emosi tinggi-tinggi. Itu dia ngebalancing gitu. Jadi. Kita ngulap-ngulap. Gitu kan. Dia tenang aja. Entah juga pastinya kalo kita yang marah. Kita yang mau sendiri kan. Ngapain juga gitu. Yang diajak malahnya juga tenang. Biasa aja. Gimana dong. Oke. Banyak yang nilai pernikahanku? Eh. Ceria. Terus kayak gak ada masalah gitu. Padahal ya semua masalah itu war normal ya. Jadi mu bukan tipikal yang harus dramatisir kemana-mana mengunggah. Iya. Enggak. 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 Oke. Aku marah besar kalo suamiku. Yang kalo dia ngelarang sejauh ini gitu. Kalo aku pengen apa segala macem. Dia cukup mengerti gitu. Tapi mungkin awal-awalnya kalo misalnya aku ada sesuatu hal yang dia gak suka. Mungkin itu sih dia responnya tuh yang apa ya. Gue gak bisa ngegambarin laki gue tuh gimana. Cuman dia lebih ngerti sih. Sejauh ini kita gak pernah. Gimana gitu. Gak ada. Kayak. Kan tau kan kalo lu ngeliat di social media Instagram gue. Oh masih banyak waktu sih buat hangout sama temen. Karena kita gimana ya. Dia punya hobi. Girls gitu. Gue punya hobi hangout sama temen gitu. Dia ngasih space itu gitu. Jadi. Karena kita sama-sama kerja. Sabtu minggu itu. Ya aku juga tau diri yang dimana. Sabtu yaudah. Dia luangin waktu buat hobi dia. Ngegirls gue. Kita ketemu sama temen gitu kan. Minggunya. Kita bareng. Bersama gitu. Jadi kita harus bener-bener. Bisa ngatur waktu itu. Jadi disitulah kita mengurangi dari. Hal. Marah-marah. Terus. Saling mengerti sama satu sama lain. Jadi jangan. Dibilang kita udah nikah. Kita banyak. Kekangan. Dan gak ada waktu. Buat diri kita. Kita pasti dong pengen ada waktu. Me time-nya gue gitu. Kalo aku ini me time-nya. Bro semen-temen. Iya. Kebayang gue. Bukan di dunia maya gitu ya. Exactly. Kebayang gue. Eh ke 24 jam. Barang terus. Banget. Dia kan kerjanya di rumah. Jadi tuh. Oh oke. 4 jam. Kebayangkan. Iya. Tadi bangun aku. Tadi tidur. Itu lagi. Iya. Oke. Suamiku marah kalo aku. Oh iya. Sebenernya hal kecil sih. Gue juga tipe ke orangnya. Yang memang. Suka beres-beres juga. Jadi. Ya itu balik lagi komunikasi. Kadang gue bilang. Makanya komunikasi dong. Gitu kan. Jadi kalo. Karena aku kan. Jujur aja. Kalo pagi-pagi nih. Biasanya. Kalo weekend terutama. Kalo misalnya weekday sih. Dia suka bangun duluan. Terus. Dia suka sarapan duluan gitu. Cuman. Kalo aku kan ribet dengan. Make up lah. Dress up segala macem. Gitu kan. Nah kalo weekend nih. Kalo misalnya. Aku bangun pagi. Dan aku sarapan pagi. Gitu kan. Di dapur tuh. Dia. Sebenernya udah dari malam tuh. Prepare. Kayak misalnya. Nyimpan sendok. Disini. Terus nyimpan. Mangkok. Atau apa. Nah. Gue kayak orang bagel gitu ya. Ya. Apa sih. Berantakan. Yaudah gue masuk-masukin deh. Iya. Sedangkan dia. Lu ngapain dimasuk-masukin. Gitu kan. Gue udah. Udah nyiapin dari pagi. Dari malam. Supaya. Pagi-pagi tuh. Karena dia mau golf. Gitu kan. Gue suka bangun telat. Dan. Dia supaya praktis gitu kan. Kalo udah disiapin. Ini sendok. Mangkok. Terus. Buat sarapannya dia. Atau apa kan. Tinggal gampang. Cucut-cucut-cucut gitu kan. Daripada luar buka. Dari drawer. Nah. Kayak gitu. Kadang dia suka yang. Ngedumbel sendiri. Itu hal kecil sih. Kalo mandi ya. Kalo mandi. Itu kan kalo shower ada gelas kan. Nah. Laki gue tuh kalo udah mandi. Itu tuh kering. Bersih. Rapi. Iya. Bayangkan lu lagi mandi. Kalo mau buru-buru. Gak mungkin kan. Lu udah rapiin. Lu keringin tuh gelas. Shower. Aduh. Sampai kayak. Mangkanya. Mangkanya. Kalo. Sehari-hari. Dia kamar mandi di bawah. Gue kamar mandi di atas. Jadi gue berantakan kayak gimana. Ya itu. Bunya gue gitu. Itu udah. 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 Hak mutlak dari awal. Perjanjiannya. Aduh. Itu osidi juga kali. Mungkin ya. Cuman. Makanya kalo gue masak tuh. Dia gak ada. Dia gak ada. Gitu. Jadi gue masak. Gitu kan. Makanya. Kenapa banyak orang. Kok gak gue bantuin. Rapi-rapi. Kalo dia di dapur. Udah di dapur aja duluan dia. Gitu. Kalo. Kalo bareng sama kita. Ntar kitanya bener apa. Rempong. Bang bener bu. Eh satu lagi. Kalo gue ngundang temen. Dan gue gak ngasih tau nih. Itu tuh. Ya gini aja. Apa namanya. Gue gak bilang. Ya udah. Lu dateng aja ke rumah ya. Terus. Si temenku tuh. Ke toilet dong. Gitu kan. Kita kan kebiasaan. Si toiletnya itu. Ditutup. Gitu. Rapi. Nah temenku itu. Gak ditutup kali ya. Kebuka aja gitu. Terus dia pake kamar mandiri yang dibawah. Dan gue tuh gak ngecek. Ya udah. Bono amat. Terus udah gitu. Udah gitu. Kita pergi aja. Terus balik. Gue udah rapi dong. Ngapain rapi. Gitu kan. Gue takut. Temen kamu. Masuk ke dalam. Terus gue gak pake. Baju. Serapi ini. Takutnya. Aku masih ngajak temen. Masuk ke rumah. Gitu. Gak jawab lagi. Kok tau dari mana. Iya. Soalnya temen lu tadi. Pipis kandang. Toiletnya kebuka aja. Oh. Oh oke. Itu simpel. Tapi ya memang. Gokil sih. Tapi ya udah lah. Oke. Nah itu dia ya temen-temen ya. Sudah tadi kita ngobras kita. Tentang banyak hal. Dari A, B, C. Dan segala macam. Pokoknya komplitnya. Lengkapnya. Silahkan kepoin channel kita masing-masing. Ada yang di Australia. Apapun yang kalian mau tau. Tentang Australia. Atau penikahan campur juga. Langsung aja ke channelnya Mutiara. Kalau mau lihat semua keadaan di Inggris. Atau pokoknya tentang menikah dengan orang Inggris. Langsung ke channelku. Ya. Lengkap tuh. Thank you. Thank you banget babe. Makasih banget ya. Sama-sama. Makasih juga. Makasih juga. Ketawa. Ura seserian. Pokoknya orang raganya. Orang ketawa ketiwi. Dan awet muda. Oke temen-temen. Jangan lupa nanti di subscribe juga. Channelnya Mutiara. Dan channelnya aku juga. Terima kasih juga. Buat temen-temen yang tadi sudah nonton. Semoga. Apa yang kita obrolin tadi. Walaupun ketawa ketiwi. Banyak ketawa ketiwinya. Tapi mudah-mudahan bermanfaat. Buat yang memerlukan. Bagi perempuan. Please, please, please. Ditulis tips-tips tadi. Dari Mutiara. Banyak banget. Dan itu betul banget. Itu aku setuju banget. Perempuan harus dibekali. Dan diedukasi. Kalau mau sama orang luar. Begitu. Kalau ada pertanyaan. Kalau ada yang mau lagi. Kita ngobras nanti di lain waktu. Silahkan di kolom komentar. Dan pastinya kita akan ketemu lagi di lain waktu. Babe, sehat terus ya. Sukses. Sama-sama. Kamu juga. Iya. Buat. Pokoknya buat semuanya. Iya. Pokoknya. All the best juga. Ya. Kita ketemu lagi di lain waktu. Iya. Pondisi. Pondisi. Christ gamer. AngPer. Taberno. Terima kasih telah menonton!